Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat tani dimanapun berada hari ini kegiatan kita adalah pengecoran cabai rawit untuk yang ketujuh kalinya teman-teman hari ini kita pengecorannya menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16 teman-teman dikarenakan tidak ada hujan makanya kita menggunakan 16-16 kalau kita hujan nitrogennya ya dikurangi teman-teman bisa memakai yang 15-15 nah teman-teman ini kondisi cabai rawit saya teman-teman usia 73 hari untuk dosisnya sendiri teman-teman untuk pengocoran kali ini saya menggunakan dosis 4 kilogram teman-teman teman-teman untuk 200 liter air ini jumlahnya sekitar 1500an dan maka untuk pengocorannya sendiri membutuhkan sekitar 2 drum air teman-teman dan untuk pupuknya sendiri berarti menggunakan sekitar 8 kiloan teman-teman di usia-usia ini teman-teman kalau petani-petani biasa di sini biasanya sudah tidak lagi menggunakan pupuk teman-teman jadi kalau istilahnya kalau sudah berbuah ya berbuah tidak perlu pemupukan lagi nah itu yang harus berbaiki teman-teman karena itu akan berpengaruh kepada awet atau tidaknya cabe rawit ini teman-teman saya menggunakan alat cer yang kemarin sudah saya review teman-teman untuk pengocorannya supaya lebih cepat teman-teman karena ini populasinya masih di bawah 10 ribu kita masih bisa menggunakan manual kalau sudah di atas 10 ribu pohonnya kita menggunakan mesin ya teman-teman ini teman-teman bisa dilihat jangan dipikir kalau ini adalah buah teman-teman perlu dimatikan teman-teman sedang kawin nah jangan dipikir teman-teman kalau sudah berbuah seperti ini tidak memerlukan lagi pupuk malah sebaliknya teman-teman kalau cabe rawit sudah berbuah seperti ini maka pupuknya yang dipuduhkan itu lebih banyak teman-teman karena dia harus memenuhi asupan buah teman-teman nah kalau ini tidak dipupuk nanti setelah satu kali pembuhan seperti ini tidak akan ada buah kedua teman-teman karena dia sudah tidak ada makanan lagi nah sedangkan kalau kita sekarang melakukan pemupukan maka setelah apa ini habis buah yang ini dia akan kembali bertunas ke atas teman-teman akan ada tunas baru nah teman-teman seperti itu nah untuk tosisnya sendiri teman-teman untuk melakukan pengocoran dengan alat ini saya biasanya dipulkan ininya teman-teman nah ininya dipulkan ini saya menggunakan hitungan seperti ini teman-teman 12 sudah pindah 12 pindah seperti itu teman-teman itu sudah saya buktikan kalau menggunakan hitungan seperti itu eh biasanya untuk eh apa dosisnya itu sama dengan satu gelas teman-teman saya sudah kemarin sudah praktekan sudah mencobanya kalau menggunakan 12 12 12 seperti itu itu sama dengan melakukan pengacoran menggunakan satu gelas secangkir teman-teman satu cangkir seperti itu teman-teman ini untuk memudahkan saja biasanya kalau untuk 1500an ini kalau menggunakan gelas biasa takar biasa itu hampir 4 jaman teman-teman sehingga kalau menggunakan ini sekitar satu sampai dua jam sudah selesai teman-teman nah seperti itu teman-teman untuk eh melakukan pengacorannya jadi untuk umur seperti cabai rawit saya ini atau sekitar 7-3 hari dosisnya menggunakan di 4 kg pupuk NPK mutiara eh dicampur dengan 200 liter air dengan dosis per pohon itu sekitar satu cangkir 250 gram teman-teman dan untuk pengacorannya sendiri ini bisa dilakukan 10 hari sekali atau paling minimal 14 hari sekali teman-teman ini jangan ada sampai terlewat teman-teman untuk pengacoran karena akan berpengaruh pada proses pembuahan dan juga eh ketahanan lamanya dari pohon cengek ini sendiri teman-teman seperti itu teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar terima kasih teman-teman salam dari petani Sukabumi Selatan daerah penjampangan jangan lupa teman-teman bantu channel saya untuk di subscribe dan di like dan juga dibagikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh